Kami tahu bahwa gelombang cinta kasihmu Tuhan memenuhi hati pikiran kami. Waktu kami mengalami ini Tuhan kami, kami tidak lagi juga memiliki luka di dalam masa-masa lalu kami. Kau Allah yang sungguh ajaib buat kami. Tidak ada obat, tidak ada satu juga jamu, atau tidak ada sesuatu juga bisa mengubah hidup kami. Selain kasihmu, selain kuasamu, selain juga apa yang kami terima di dalam hari-hari kami. Tuhan lakukan sesuatu dalam gelombang kasihmu. Supaya juga setiap kami ini bisa mengikuti ilama apa yang sedang kau kerjakan di dalam rencanamu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, rencanganku bukan rencangan kecelakaan buat kami. Tapi rencangannya akan mendatangkan suatu damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Dan itu yang kami lihat dan kami sudah alami. Kami umatmu Tuhan di sini. Karena kami tahu Tuhan tanpa engkau, kami tidak bisa melakukan apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga ingin benar-benar juga mengerti Tuhan lebih jauh lagi. Apa yang menjadi isi hati? Ya, apa yang menjadi isi hati? Ini penting bagi kami. Berbicara lah Tuhan kepada kami. Supaya apa yang kau inginkan ini. Bahwa juga terjadi. Hari ini, biarlah juga berkat Tuhan akan melimpah atas kami sendiri. Kami siap Tuhan untuk menerima apa yang menjadi rencana selanjutnya buat hidup kami. Di dalam nama Yesus. Sudah yang siap menerima kebenaran diri pada kita berkata. Amin. Silahkan duduk. Pertama-tama saya berterima kasih. Kepada juga Tuhan yang ada di sini. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pak Rudi, Muhammad, Pak Billy, Pak Jeff. Juga yang ada di Australia. Dan saya percaya kekasih Pak Lukas juga. Semua ini adalah satu berkat Tuhan. Saudara boleh lihat. Ini satu keajaiban. Mungkin saudara sudah berdua beberapa tahun ini. Ya, bergumulan beberapa tahun. Ya, saya tidak tahu. Tapi percaya kan saudara. Apa yang saudara lihat hari ini. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Ya, makanya saudara bisa bertahankan. Haleluya. Ada api. Amin. Nah, ini saudara. Nah, untuk supaya kita juga bisa menjaga apa-apa sesuatunya ini. Gedung bagus itu tidak cukup. Tapi juga gedung yang bagus itu harus diisi oleh orang-orang yang bagus juga. Ya. Kalau tidak bagus, ya mau gedung kayak apa juga saudara. Kalau juga tidak bagus orangnya. Ya, susah juga saudara. Tidak benar orang. Ya. Ya, saudara. Tahlah. Kalau juga rumah tangga kadang-kadang yang bermasalah juga susah. Gitu kan. Nah, tapi sekali lagi. Ini adalah satu berkat yang Tuhan sediakan buat kita saudara. Ya. Yang buat kita yang juga percaya kepada dia. Bahwa janjinya tidak pernah gagal. Ya. Oke. Hari ini. Apa yang kita mau belajar saudara? Bicara tentang perintah baru ini. Ya. Bagaimana perintah baru ini? Saudara yang Tuhan juga berikan kepada kita. Satu berkat yang Tuhan sediakan untuk kita bisa menerima hal-hal yang baru. Mari. Mari kita lihat ini saudara. Perintah baru untuk kita saling mengasihi. Ini esensi gereja. Ya. Buat saya. Semangat tawar yang saya juga pelajari. Ada tiga hal yang gereja itu harus miliki. Yang pertama saudara. Itu Yesus harus yang utama. Bukan pendeta. Siapa aja yang kotba di sini saudara. Bukan yang utama. Yesus harus yang utama. Banget ya saudara? Ini harus. Ya. Orang juga. Orang bilang ini. Kalau hadir pendetanya. Baru pada. Kayak ada ketahutan begitu. Pendeta datang. Pendeta datang. Gitu kan. Gemala datang. Gemala datang. Gugem datang. Panggem datang. Gitu kan. Nah saudara. Bukan itu. Nggak boleh. Mesti kalau Tuhan hadir. Semua bersihkan benar. Tuhan hadir. Kita harus bersihkan. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Amin buah. Nah ini. Gereja harus ada punya kasih. Ini yang kita mau bicarakan. Kalau gereja gak punya kasih. Saudara. Bukan gereja. Itu namanya buat Kristen. Ya. Dari urananya. Ya. Nah. Ada lagi yang ketiga ini. Yang kita mau. Waktu kasih itu bekerja. Saudara. Anda di tengah-tengah kita. Ini. Ini yang ketiga ini. Yang pasti ngatakan. Yaitu kuasa. Ya. Makanya semua mucijat itu saudara. Kalau saudara baca di Alkitab ini. Itu terjadi. Karena belas kasih. Jadi kalau ada kasih di tengah-tengah kita. Saudara. Nggak ada saudara yang bisa menyucikan hidup kita. Ya nanti. Nanti kita lihat. Yang dikatakan begini. Kalau kita hidup di dalam terang. Katanya. Yang adalah Yesus juga itu adalah terang. Dan kita juga ini. Akan memperoleh apa? Persekutuan. Satu dalam hidup dalam ketemukan itu. Indah sekali. Dan saya percaya juga saudara kekasih. Disini kita adalah gereja yang. Berlandaskan sel. Kekuatan kita disitu. Ya. Saudara-saudara akan bilang. Kenapa sih kita gereja ini begini-begini. Orang lain doang. Karena memang kita tidak membangun. Saudara-saudara untuk gereja itu semacam performance. Tapi kita ingin saudara yang menjadi performance. Yang menggambarkan Kristus itu. Nyata di dalam. Kasih. Kuasa. Dan Allah itu adalah. Adalan saudara. Nah itu yang kita ingin. Tidak jelas ya. Sebenarnya kalau tidak cocok. Sama juga apa yang. Saya sampaikan. Tidak apa-apa. Ya. Tapi ini prinsip. Prinsip. Saudara-saudara kecewa. Kok tidak seperti ini Pak Budi. Kok tidak seperti itu Pak Budi. Pusing loh kita pernah tua saudara. Kita punya visi. Dan kita ingin membangun. Hidup saudara yang harus menjadi. Performance daripada Tuhan. Kalau tidak saudara. Buat apa. Ya. Mudah-mudian juga sama Tuhan. Kayak apa sekalian lagi. Tidak ada yang juga tahan sama dosa. Ini. Kita mau saling jaga ini. Kekuatan kita. Menjaga bukan karena dengan penghakiman. Tapi. Bukan dengan gosip. Bukan. Bukan. Bukan dengan juga kelompok-kelompok tertentu. Atau partai-partai tertentu. Ya. Tapi saudara kita. Mau mencari ini. Di dalam satu kesatuan. Kuasa Tuhan Kudus. Di tengah-tengah. Ada amin. Oke. Jadi. Ada perintah baru. Karena. Karena begitu pentingnya saudara. Bicara tentang kasih. Sampai Tuhan Yesus sebelum ninggalin murid-muridnya. Dia bilang gini. Eh. Saya kasih perintah baru loh. Sebelum perintah baru kan ada perintah lama kan. Perintah lamanya begini saudara. Kasihnya ketayangan. Sesama memalukan seperti ini. Itu standar yang lama. Oke coba lihat. Kanan kiri. Kau bilang kiri. Belum ngerti kanan kiri. Ya. Mengasihi orang lain. Seperti saudara mengasihi diri sendiri. Kalau saudara gak mau disakiti dengan juga kata-kata ini. Atau juga dengan perbuatan ini. Atau dengan juga tingkah laku ini. Maka saudara gak boleh lakukan itu. Kepada saudaramu. Langkap ya. Langkap ya. Saudara. Jadi. Saudaramu itu adalah cerminan dari mana dirimu. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu. Itu berlaku buat diri kamu. Ya. Ini. Ini krisen. Ya. Kalau saudara. Gak pas. Gak apa-apa. Nah sekarang. Ini aja udah berat. Ya. Masa sih. Masa sih. Gitu kan. Ya. Yang sama begini. Konsekuensinya. Ya. Nah. Perintah baru apa sih. Naik. Perintah baru. Naik. Satu level lagi. Apa ketanyaan. Coba. Perintah baru apa. Supaya ketanyaan apa. Kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah. Nah. Sudah. Tanya dulu. Tanya dulu. Lu berani mati gak? Lu berani. Lu kan kita bakal ya. Gitu kan. Karena Tuhan Yesus mati buat kita. Artinya disini saudara. Kita mau berani gak? Gak gampang saudara. Gak gampang. Mau yang namanya kita juga. Amba Tuhan kan. Siapa aja saudara. Ini gak gampang. Mati buat diri sendiri itu gak gampang. Tapi itu yang Tuhan bilang. Kalau kita gak bisa untuk juga saling mengasihi ini. Ya. Nah ini. Ini yang rekod sih. Ini yang terjadi. Dan saya percaya bahwa juga. Kita tidak ingin membangun jemaah. Yang cuma hanya bisa kumpul doang. Tapi sudah bisa mempraktekan. Saling mengasihi. Ada amin? Makanya sudah harus masuk ini. Bisa. Jadi kenapa sih? Abang buka ambusir. Gereja serba. Bukan abang. Memang Alkitab surinya begitu. Masalahnya. Apa gak? Gak baca gitu loh. Baca dong. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Bukan juga orang abang. Bukan. Yesus yang ngomong. Kalau kamu harus mempraktekkan saling mengasihi. Seperti apa? Seperti aku mengasihi. Karena ada tujuannya katanya. Waktu saudara kita bisa saling mengasihi. Nah disitu katanya kita tahu. Orang bisa tahu. Kamu itu murid Kristus. Kalau bilang gak bisa. Kamu gak bisa ngambung. Mesti yang udahlah. Dan lupakan saja lah. Yang namanya. Mesti yang udahlah. Dan pokoknya suak-suak aja gitu kan. Ya. Tapi kalau lihat mukanya lagi. Itu yang gue paling gak keluar. Gak luar. Kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Tadi cekat. Allah Immanuel. Dia Immanuel. Dia yang ada di dalam diri saudara. Itu yang membuat saudara bisa bertahan. Saudara. Kalau saudara baca satu. Yakubus pasal satu. Ayat yang di dua belas. Berbahagialah orang yang berapa? Bertahan dalam pencobaan. Belum menang lah saudara. Belum menang. Yang bertahan lah ya. Haleluya. Makanya waktu Tuhan disini tanya. Berapa kali ya kita bisa mengambung. Berapa kali saudara? Nah coba pencet-pencet dong omongnya. Sampai jumpa tahu. Berapa kali? Tujuh berapa? Tujuh kali. Tujuh puluh kali. Berapa gitu ya? Surah itu sendiri nanti bagi matematika ya. Berarti saya ketanya juga. Berapa menit sekali gitu loh saudara. Orang yang sama, masalah yang sama saudara. Bisa mengambung. Tidak juga. Makanya Yesus harus turun ke dunia. Dia kasih contoh. Dan dia harus mati juga. Supaya bangkit roh kudus. Itu yang akan memaham saudara. Memampukkan saudara. Nah ini yang keren. Ya adalah saudara. Jami yang keren juga Tuhan kita ingin ya. Mengasih dengan kasih Tuhan. Sudah bilang dulu. Sekarang gue tahu. Itu. Mengasih dengan apa? Bukan kasih manusia. Kasih Tuhan. Makanya Tuhan itu udah di dalam kamu belum. Itu yang harus ada. Kalau itu ada saudara. Maka juga karakteristik daripada kasih Allah itu akan terlihat. Bukan apa sih? Kasih itu sabar. Sabar banget. Haleluya. Ya. Itu ditulis yang pertama loh saudara. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama. Garis bawahnya apa? Sabar. Aduh sabar banget ya. Haleluya. Saudara semua dimulai dengan kesabaran. Kalau buah roh juga saudara itu dimulai dengan kasih. Apa? Kasih itu yang utama ya. Tapi ini. Dilang kasih. Kesabaran yang utama. Panjang. Sabar. Haleluya. Amin. Yang kedua. Kasih itu apa katanya? Murah hati. Ngerti murah hati? Gampang. Maafin orang. Jangan simpan. Dendem-dendem gitu loh. Saudara kalau duit boleh disimpan. Kalau kesalahan orang jangan disimpan. Dalam nama Yesus. Saudara tau kenapa? Itu setan bisa masuk tuh gara-gara begitu. Makanya sampai Tuhan bilang. Eh kalau kamu ketika punya iman. Kamu bisa berkata kepada gunung-gunung. Pindah-pindah itu. Tapi kalau juga gak pindah-pindah katanya. Lo periksa diri. Ya udah mengampingin loh katanya. Tahu saudara? Juga doa bapak kami. Ya. Bapak kami yang disuruh adanya. Dikatakan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti saudara bicara tentang. Jasmani. Tuhan Jamil. Yang penting makanya saudara yang sudah dapet makanan. Makanlah secukupnya. Tidak boleh sekenyangnya. Nah itu urusan saudara makanya. Kalau saudara sekenyangnya. Nah itu jadi persoalan. Ya pabrik gula disini. Pabrik minyak disini. Ya pabrik garam disini. Semualah. Sudah semua pabrik masuk di tubuh saudara. Ya tapi berikutnya saudara ini penting. Apa? Ampunilah. Segala kesalahan apa? Seperti kamu. Mengapun. Nah. Berikutnya. Dan janganlah bawa kami kepada. Jelas kan? Kenapa selalu dicobain? Karena saudara. Kita mengampun. Belajar mengampunilah. Supaya. Jangan ada pencobaan yang bisa melemahkan kita. Ya itu. Banyak sabar. Hati. Apa lagi? Tidak cemburu. Gak boleh sombong. Gak boleh memegahkan diri. Ya. Saudara jangan. Jangan pikir saudara sendiri adalah yang paling penting. Enggak. Tuhan yang paling penting. Enggak ada disini yang paling penting. Enggak ada. Kami senang. Para penonton. Senang untuk dilayani. Senang untuk juga dihormati. Tapi kami bukan segala-galanya. Ya. Supaya saudara jangan kecewa. Ya. Saudara kami juga manusia. Sama. Kayak saudara. Makannya nasi. Sama nasi. Belong-beling. Saudara. Bukan di belong-belong. Bukan di belong-belong. Ya. Sekali lagi loh. Ini penting. Karakter segini. Ini harus ada. Di gereja harus kelihatan. Haleluya. Makanya saya berkali-kali bilang kan. Contoh nih saudara. Kalau juga di WC. Kan sama-sama ngadepnya. Kan sama kan. Semua ngadepnya kan. Ya lihat-lihat lah. Sebelah itu tuh orang. Yang pernah. Ini kan bukan publik loh saudara. Bukan. Ini gereja. Ngor ya ditanyalah pak. Rumahnya dimana. Gitu loh. Belong komisar loh. Susah banget. Suruh dulu. Wah susah pak sobat. Ini udah dibawain sama teman disini aja. Yang lu gak kenal. Lu gak panggil-panggil. Katanya cuman ngomongin juga. Ah. Pusing. Nanggap sih. Mulai dari rumahmu. Disini mulainya. Kalau ketemu orang. Itu orang. Tentu pak. Siang pak. Itulah. Baru pertama kali. Sudara saya waktu di. Yang itu loh. City Impact itu saudara. Yang di Auckland. Sudara saya baru. Saya baru turun. Ini mobil saya. Tiba. Karena juga ada yang ngantar. Itu jemaah. Sudara juga itu dibukai. Dia bilang. Pas turun. Sudara di panggap. Kamu baru pertama kali ya. Kagum kan saya. Tapi sekolah saya juga tau. Dia lihat tiap hari. Tiap minggu ada disitu. Dia tau lah. Siapa juga jemaah baru. Tapi kan. Impress. Pertama itu. Itu penting. Ada amin. Amin. Lu gak usah gitu. Sekarang saudara. Semoga kan kalau kembali saya. Selamat pagi pak. Apa yang bisa-bisa bahas itu. Ya. Ada restoran namanya Hadiva. Gitu kan. Jadi saudara saya. Saya pergi yang waktu di. Sebelum disini ada. Sudara. Iuh. Melayani sudah. Saya mau cuci tangan. Dia bukan keras. Baru saya mau pegang. Sabunnya setelah. Aku pencet gitu. Dia yang pencet. Di sebelah saya. Sudah masuk. Kuarin. Rogo-rogo kantong. Masih iuang. No. No. Dia benar. Benar. Lihatlah. Kemudian. Oh no. Saya pakai kaca mata. Sudara. Bungun. Ada yang bawain. Bawa pulang aja. Itu loh. Buat. Bukan kisiu. Bukan. Sudara-sudara. Memang khusus buat. Bawa pulang aja. Karena kita dicayain. Oh suka ya semangka. Ya udah. Dibikinin. Bisa makan. Dikasih untuk. Coba saudara. Oh kan. Ada bahaya dengan hal kan. Udah termasuk gitu semua. Hahaha. Ini sekarang mana. Pakai apa. Takut kejirat semua saya. Bukan makan bami kita. Kejirat bami saudara. Ya. Tapi sekali lagi loh. Semua senang untuk. Nilayang. Nah. Saudara. Hati inilah yang saudara-hati. Dan kita mendasarnya. Bukan karena uang. Mungkin karena mereka diganti. Dan mereka ditrip. Karena ini rasa haru terlaku. Karena dia pernah susah. Ya dia di pinggiran yang merah. Kalau bisa lain. Ya tapi setelah itu dia diberkati. Dan dia ingin. Saudara nunggu aja saudara. Diputekin. Gila ya. Ya kan. Saya bilang. Ucapin lagi ke orang. Gak mau lagi. Gak apa-apa. Nah itu kan. Hebat loh saudara. Dia prinsipnya udah prinsip. Murah hati. Memberi. Wuduh. Keren banget lah. Maka ada juga. Ih. Tanya udah ke gereja. Tiap hari. Wah. Mukanya gak sama-sama sama ketua Yesus. Ya. Wadah. Ya. Ini kata. Gak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gak memarah. Gak nyimpan kesalahan orang. Ya tidak bersuka cita-cita. Menutupi kekuatan saudara disini. Menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saudara di dalam diri kita nih saudara. Kalau kita mengasih. Ada hal-hal yang namanya rahasia. Kita musikin. Kita aja sama kayak juga pembicara saudara. Kalau kita mau bersaksi tetap orang. Saya musikin. Jilin dulu saudara. Bolehnya saya saksi hidup kamu. Ada amin saudara. Ya supaya jangan tersinggung. Ya apalagi juga. Kalau juga. Ya jangan-jangan sampai ini. Memang gak ada sih saudara juga ini. Dan gak boleh gitu loh saudara. Ya jangan masalah orang itu diungbar disini. Nihungbar ini mesti diperhatikan. Ini suci loh. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Ya makanya juga saudara. Kalau ada masalah apa? Belajar-belajar. Ngomong di depan. Jangan ngomong di belakang. Ya. Kalau ngomong di belakang. Enggak kedengeran. Ngomong di depan. Gitu loh saudara. Baru kedengeran. Terbuka. Nah Tuhan baru akan mengerjakan. Bagian dia. Lewat itu. Ya. Jadi. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kasih ini saudara. Sampai nanti di surga. Kalau saudara gak pernah mempraktekkan. Saya takut saudara gak letak di surga. Saling mengasih. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Karena sudah biasa. Makanya saudara itu. Mesti dimulai. Di dalam komunitas yang kecil ini loh saudara. Sampai saudara ngerti. Gitu loh. Bagaimana gue mengasihi. Saudara gue yang serba kurang-kurang terus. Kurang ajar. Kurang apa. Belajar praktek. Kasih itu. Kenapa saudara? Karena ini perintah. Masalahnya. Enggak ada yang bilang. Ya kalau juga setuju boleh. Ya himbawan lah. Enggak ada. Ini perintah. Annelia. Ada amin? Ya. Makanya juga saudara. Nanti kalau. Kalau pilkada juga. Jangan golput ya. Cepat milik. Doa dari sekarang. Ya. Sekali lagi. Memberikan kasih agama kepada orang lain. Ini adalah bukti. Bukti apa sih? Yang pertama saudara. Bahwa kita ada di dalam. Ini. Yang saya bilang. Satu yonas dua. Namun perintah. Baru yang kutuliskan kepada kamu. Dan telah nyata benar di dalam dia. Dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lengkap. Dan terang yang benar telah berjaya. Barang siapa berkata bahwa. Ia berada di dalam terang. Jelas sih. Tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam apa? Kegelapan. Sampai sekarang. Tulis bawah ini. Orang yang dapat kepahitan hidupnya itu gelap terus. Ya gelap terus. Makanya gak bisa lihat gitu. Gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Nah barang siapa katanya mengasih saudara. Ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia. Tidak ada penyesal. Makanya salah melulu. Kalau orang yang suka kepahitan. Bukan saja saudara. Aduh saudara. Susah. Capek. Ya. Apa-apa juga tersinggung. Apa-apa juga ini. Repot. Saudara. Nah hidup kita ini. Saudara. Kita mesti belajar untuk hal yang positif. Ya. Kenapa sekali lagi karena mengasih itu adalah peringkat. Yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Satu Yohanes 3. 14. 15. Ini bukti apa? Orang yang mau berikan kasih kepada orang. Kenapa kita mesti memperhatikan kasih. Satu Yohanes tadi. Bukti bahwa kita hidup di dalam terang. Karena saudara jangan ngomong hidup di dalam terang. Tapi masih membenci. Itu maut. Itu ada penyesatan nanti di dalam hidup saudara. Lebih jauh lagi. Satu Yohanes 3.14.15 mengatakan. Orang yang mengasih orang lain. Mempraktekkan ini. Saling mengasih ini. Ini kita hidup saudara. Maut itu gak berkuasa atas kita. Bukan kegelapan aja. Maut gak berkuasa katanya. Haleluya. Haleluya. Saudara. Kalau saudara bilang katanya. Kenapa ya gua hidupnya siap. Mungkin saudara. Karena saudara itu banyak kepahitan. Kalau banyak kepahitan. Itu memang ciri-cirinya itu hidupnya maut melulu. Saudara. Ya. Ya bulan masih rumah sakit. Ya jidatnya lah kena apa. Bungkulnya lah apa. Ada aja gitu loh semua. Maut tuh kayaknya dekat gitu loh. Nyebrang saudara. Di senggol orang ya. Aku gitu loh. Ya kan. Jalan aja. Jungsok saudara. Di kakinya. Maut tuh selalu dekat gitu loh. Periksa diri deh. Gua yang mau dapet gitu saudara. Ya. Dan saya percaya. Sudah banyak kesaksian. Sudah. Orang yang sudah percaya Tuhan. Orang yang sudah percaya Tuhan. Dia bilang Pak. Ini tuh sekarang. Dulu Pak. Sayang. Harus setiap bulan. Kalau gak istri. Anak. Anak. Ada juga nih. Saya juga orang bilang ini. Atau orang bilang kayak Arisan. Abis ini. Situ. Waduh. Terus Pak. Sekarang sejak saya percaya Tuhan. Aduh. Ngaruhkan dia gitu. Haleluya. Ada amin. Ini kesaksian orang yang. Orang yang belum apa. Belum. Dia berdok. Dia strups. Sudah. Tapi dia bilang. Hidup saya belum apa. Saya bilang. Kok. Bagaimana. Udah. ngalamin Tuhan. Itu bagaimana. Enak. Enak. Ya. Duit saya ini. Oh gitu. Dan itu. Haleluya. Ya. Dia orang dagang sudah. Ya. Jadi apa-apa juga diukur. Jadi itu. Terus sekali lagi. Apa lagi sudah. Bukti. Bahwa kita mempraktekannya. Nah ini. Waktu kita mempraktekan. Kita sudah mengenapi. Umpur apa. Masa itu. Satu. Dua. Sudah praktek aja kasih. Simbel kan. Sudah ngapak kan bingung ya. Ya kan. Loh pemertama apa. Loh pemertama. Kasih. Itu ya. Tapi Tuhan. Bikin simpel. Makanya. Orang itu suka lupa. Udah juga dikongongin terus. Sama juga pemimpin-pemimpin. Kadang-kadang suka lupa. Makanya juga selalu. Itu dibikin simpel. Untuk mengenapi. Kata-kata semua Tuhan. Dibuat hukumnya. Hukum kasih. Apa itu. Kasih Tuhan. Sama kasih sesama. Nah sekarang yang diperbarui. Kasih sesamanya itu. Dan saya percaya saudara. Saudara mesti mempraktekannya. Mengasihi Tuhannya. Dengan apa. Segenap hati. Segenap kekuatan. Segenap akal buli. Segenap. 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 Apa yang ada di dalam segenap hidupnya. Itu mengkongsi. Ekspresikan. Sebagai tiga kasih Tuhan. Saya percaya saudara. Dunia ini bisa kita menangkan. Hari ini saudara. Roh pembunuhan. Roh apa ini saudara. Ya. Ketidak pengampunan itu saudara. Bans dendem. Gak usah gitu saudara. Coba nonton sinetron. Yang drakor-drakor itu. Tidak. Kalau saya percaya saudara. Kalau saudara juga jang-jangnya. Banyak di drakor-drakor gitu. Saudara banyak kepahitan. Makanya gak heran saudara. Ya. Karena semua yang ditonjolkan itu. Gak pernah cerita tentang. Bagaimana mengasihi. Berkorban gitu dong. Bikinlah cerita-cerita kayak begitu. Supaya lempeng nih. Gitu loh saudara. Ya. Ada amin kan disini saudara. Amin. Ya kita menghadapi hukum Torah. Hukum Torah gitu. Minta sebelah supaya saudara juga. Apa yang kita mau lakukan. Lakukanlah dulu. Ya. Saudara tau ini. Satu kesaksian. Boleh ditayangkan. Selain itu. Saudara tau yang nama Josh Mayen. Dia pada masa-masa mudanya saudara. Berat hidup dia. Papanya pemabok saudara. Ya. Tapi juga ini dia mengalami pelecehan. Itu berat buat dia. Ya. Sampai sesuatu dia ketemu dengan calonnya. Lalu dia menikah. Tapi masalah trauma masa lalu dia. Itu tidak tersembunyi. Tapi saudara pada waktu. Firman Tuhan itu. Dia mendalami. Dia ketemu Tuhan. Lemat firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan lah. Yang menjadi juga terang. Buat hidup kita. So lo bagi jangan. Itu pas 119. Haya 195. Ini surat dia dirubah Tuhan. Sampai akhirnya surat dia jadi berkah. Dia bisa menulis. Dua buku ini yang bestseller. Ya. Better of the open. Jadi cara pikir saudara itu penting. Haleluya. Ya. Makanya juga. Coba lihat kanan kiri. Bilangin lagi. Apa yang lu pikir. Itu yang jadi. Ya. Kalau kamu pikir yang baik. Maka yang baik itu akan datang. Pada hidup. Kalau kamu juga pikir yang jahat. Maka yang jahat itu akan datang kepada. Semua itu dipikirkan. Dan saudara juga. Dia berkata ini kesaksian hidup daripada juga. The beauty for the essence. Jadi. Kita ini debu. Tapi Tuhan mengangkat kita saudara. Mengubah kita. Menjadi partnernya Tuhan. Keren. Keren banget. Gak ada saudara. Satu. Satu kepercayaan apapun. Yang mengubah manusia. Ini luar biasa. Lepas itu berkasih agape ini saudara. Yang berkasa dari Tuhan. Jadi saudara. Karena saudara tahu bahwa juga kasih agape. Kita mesti. Dekat dengan Tuhan. Mesti hidup. Biarkan Tuhan itu berkuasa atas kita. Satu kepercayaan empat tujuh. Mengatakan. Sosokku yang berkasih ketiga apa? Marilah kita saling mengasih. Sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang mengasih. Lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Dan merasa tidak mengasih. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu apa? Kasih. Jadi jelas ya. Nah karena saudara dan saya ini. Sudah menerima. Keselamatan lewat juga kasih Tuhan. Jawa Tuhan 3.16 itu. Karena demikianlah Allah mengasih. Yang tadi katakan. Kasih itu berasal dari Allah. Dan bukan saja berasal. Tapi Allah kita itu adalah kasih. Ini luar biasa sekali. Dan firman Tuhan katakan. Iman yang ada pada dirimu hari ini. Itu bukan cuma sekedar kita. Kita juga mengucap syukur. Kalau kita juga sudah selamat. Tapi saudara. Imanmu mesti ditambahkan. Katanya dengan kebajikan. Kebajikan mesti ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan mesti ditambahkan dengan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri akan terus. Mesti ditambahkan dengan ketekunan. Belajar untuk ini. Yang tadi itu. Belajar. Sabah. Haleluya. Karena kalau saudara juga tekun. Maka juga saudara akan mengalami kesalahan. Hidupmu dikuduskan bagi Tuhan. Haleluya. Pada amin. Pisang aja saudara kalau lebih jemur. Jadi pisang salai itu enak saudara. Akan lagi saudara kalau hidupnya juga ada kecematan Tuhan. Pada amin gak? Orang bisa merasakan kemanisan hidupmu saudara. Orang gak bisa bilang. Memang hebat itu tanggungku satu ini. Gua liat ya suami istri. Gak pernah ribut. Gak kayak gitu ya pak. Ya. Tidak ada hari tanpa ribut. Gak menginggimbing. Ya. Tolong itu dilihat juga. Kita mesti hidup. Sebagai manai Tuhan. Saling mengasih adalah perintah. Ya. Nanti cerah. Jadi mulai besok. Jadi gini. Kalau ngasih. Saling mengasih. Ingat ya. Saling mengasih. Saling mengasih. Saling mengasih. Gitu kan. Saling mengasih dengan istri. Dengan anak-anak. Dengan juga apa. Gak. Tapi saya percaya. Yang dikatakan ini. Kalau kita lakukan dengan ketekunan. Kesalahan dengan ketekunan. Nah ini. Ujungnya saudara itu katanya. Kasih akan saudara-saudara kami. Orang-orang di sekitar kita. Dan kalau saudara juga-saudara juga bisa mempraktekkan ini dengan benar. Maka saudara bisa mengasihi semua orang. Nah saya berdoa sih. Supaya saudara bisa dipakai itu. Supaya kota ini berubah. Haleluya. Karena ada orang yang mengasihi. Ada orang yang mengasihi semua orang. Dan hari-hari ini. Tuhan sedang menerjakan. Haleluya. Amin. Nah kalau saudara sudah bisa mengasihi semua orang. Siap-siap aja. Ikut pilkada. Nanti tahun. Tahun. Ya. Kita mau pilih saudara. Ya. Supaya juga ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Ada amin. Nah ini. Ya. Nah. Kenapa saudara? Katanya. Kalau kita lakukan itu. Saling mengasihi itu. Teru. Mau dipraktekkan saudara. Ini yang membuat saudara gian. Dan juga apa? Ini luar biasa nih. Saya baca yang ayah tegelam. Sebab apabila sembunyi itu ada padamu. Dengan berlipa-lipa artinya saudara. Iiii seneng gitu loh. Melakukan segala satu mesti dengan kesukaan. Kerja juga mesti dengan kesukaan. Baru kreatif. Kalau juga gak seneng. Pasti juga saudara. Buntu terus. Makanya gak heran. Jabatan gak naik-naik lolo. Gak ada prestasi. Karena juga. Ngedung no. Gak ada sukacita. Bagaimana? Gak ada gaji. Mantap saudara. Jelas loh. Orang dunia aja juga tahu kok. Dan saya percaya. Kekasih dalam Tuhan. Kita pun. Kalau kita tinggal. Ini kita juga seneng. Maka juga apa? Berkat Tuhan ekonomi. Membuat kita giat. Dan berhasil. Dan surat. Ini ada kesaksian. Ini. Saudara tahu yang namanya Taj Mahal. Ini bukan Taj Mahal. Taj Mahal bacanya. Ya. Soalnya ada dua. Ada dua istana. Istana yang satu ini saudara. Adalah istana yang dibuat oleh Syah Jehan. Kepada juga istrinya. Yang bernama. Muntaz Mahal. Ya. Jadi ngomong ini mahal istrinya. Kenapa dibuat saudara? Karena untuk memperingati istrinya. Karena dia begitu mengasih. Tapi ini kuburan. Istana. Ya. Jadi ini ada kuburan. Nah. Beda saudara. Dengan istana yang ini. Istana ini. Istana ini dibangun oleh Henry Pettit. Dia orang Perancis. Saudara. Dia begitu mengasih istrinya bernama Mary. Tapi karena stroke. Saudara. Lumpuh. Saudara. Dia buat istana. Untuk penyelangkan istrinya. Wih. Keren banget. Ya. Saudara. Yang nanti. Ditergantung berita saudara. Tapi ini. Saya ingin. Kalau saudara. Yang istri istri. Yang mana istana yang saudara lebih. Hah. Mau istana apa? Yang ini apa ini? Yang ini kan? Saya juga bukan. Istri-istri senang pak. Kenapa? Kalau ini istrinya ada pati. Mau kapan dia ngalamin. Dia kan? Kalau ini kan keren dong. Walaupun lupu. Ada suami. Yang begitu masih. Betul? Apapun yang jadi. Bagaimana istri-istri? Suamimu ada segala-galanya. Betul? Bisa pik Tuhan. Gitu dong. Coba-coba nengok-nengok sama suami. Ya gitu. Terima kasih. Jangan marah-marah lagi. Jelas ya. Pratik. Terima kasih. Saksian yang kedua. Ini. Serah tau ya. Post-polis kedua. Siapa dia. Meneh Ahmad ini. Orang yang begitu radikal. Saudara Allah. Dia bunuh. Tidak berhasil mati. Tapi dia kena luka. Saudara. Sampai dia pulih. Palsinya saudara. Mengunjungi daripada si. Menahan. Ya. Dan saudara. Begitu tersentuh hati dia. Saudara. Dia berkata gini. Saya ampun. Orang saudara. Saya percaya bahwa hidup ini orang. Karena dia baru tahu bahwa orang ini. Yang dibunuh ini orang. Orang yang menjunya. Saudara. Pasti dia nyesal. Tidak mungkin saudara. Orang sejajatnya apa itu. Hakim rani itu masih bunuh. Sudah masih bunuh. Makanya saudara. Waktu digunjungi. Dia katakan. Saya mengampun. Saya mengasih. Saudara. Waktu ditanya. Sama Tuhan wartawan. Apa sih keinginan kamu. Kalau nanti kamu udah keluar dari si. Dia berkata. Saya mau pergi ke Fatika. Saya mau minta dibaptis. Sampai jumpa. Paus. Alhamdulillah. 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 Gara-gara perkataan loh. Pengampunan ini. Perkataan kasih loh. Dari seorang orang. Saya percaya. Berkasih dalam Tuhan ini. Tuhan sudah mempercayai. Ada amin? Ada amin? Tuhan berikutnya. Ini cerita tentang Yusuf. Ini di Alkitab. Saya percaya. Nggak bisa cerita. Yusuf ini. Dari jalan intinya. Dia dijual sama sosok-sosoknya. Ada keirian. Dan juga memang ini salah asuh juga. Ya. Ini bagaimana juga. Yusuf itu jadi. Jadi saudara. Mamanya sama papanya. Ini kasihnya beda-beda. Makanya ya. Di keluarga saudara. Jangan pakai. Saya nggak tahu saudara. Kita memang keturunan ini. Nggak usah gitu. Ada yang namanya anak dalam. Anak luar. Benar itu cucu luar. Cucu dalam. Itu kan. Saya itu baru tahu saudara. Apa maksudnya? Pak. Itu kalau cucu luar. Itu cucu yang di. Yang perempuan. Gitu loh. Yang bersama istri. Ini dari pihak perempuan nih. Kalau yang laki itu cucu dalam. Kasian loh kita loh. Lalu cucu luar. Bisa masuk angin. Masuk. Cucu dalam. Yang di dalam. Itu cucu luar. Rumahnya di mana. Tidak. Nah ini. Akhirnya saudara. Tapi Tuhan luaskan. Tuhan luaskan. Makanya saudara. Semua perkara saudara. Mesti bersyukur. Tadi kita udah menyanyi. Bersyukur. 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 Yusuf tahu cara ini. Dan walau. Makanya hidup itu. Mesti punya visi. Visi itu yang menolong. Kita saudara. Itu juga berjalan. Mencapai itu. Dan waktu dia di. Bersyukur saudara juga. Benar-benar. Dia selalu bersyukur. Dia menang. Dia menang. Dia menang. Dia menang. Dan apa yang terjadi saudara. Dia bisa menjelamankan. Bukan cinta keluarganya. Tapi satu bangsa. Bila anak-anak itu. Keluarga kita. Akan dipakai untuk memberkati maksimal. Hah. Percaya kan. Bistimu. Enggak. Lu benar apa enggak. Lu makan apa loh hari ini. Enggak. Terserah percaya. Apa yang terjadi pada hidup hari ini. Kok gudah tak. Ya. Saudara kenal. Salah satu. Orang yang dulu juga. Fultar di kita. Biar setia saudara. Ya. Jat gula. Nah dulu waktu dibuat ya. Kamu akan dipakai Tuhan. Dia jadi bertambah buat bangsa-bangsa. Ini. Ini bangsa-bang. Lu jangan nengi gue loh. Eh. Kita gimana kerjanya juga. Ini apa bagian. Bagian umum begini. Mau dipakai bangsa. Bahasa ini saya. Gue enggak bisa. Gak. Tapi nyatanya. Rencana Tuhan. Is. Rencana Tuhan. Is done. Ya. Sudah al-mahlum ya. Ya. Tidur tahu. Dan saya percaya saudara. Jangan main-main. Ya. Coba katakan kiri dulu. Lu berharga makanya. Haleluya. Ya. Jangan ditukar sama yang lain. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Diralat itu. Usahkan lo. Ya. Dengan baik. Dengan kasih. Kenapa saudara? Karena Bapak mutu ke dunia. Saya tutup dengan yang saya. Ya. Dulu kita bilang. Ih. Apa yang mengalahkan dunia. Timan. Gila. Betul ya. Tapi sebenarnya konteksnya saudara. Itu ada kaitannya sama yang di atas. Coba saudara baca di dalam satu. Ya. Pasal yang ke-3. Ya. Pasal yang ke-5. Sudah. Ya. Pasal ke-5. Ayat yang ke-3. Sudah. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau saudara juga baca. Di dalam juga. Satu Yohanes pasal yang ke-5 itu. Saudara. Ya. Itu jelas sekali. Satu Yohanes pasal 5. Ayat yang pertama itu saudara. Itu setiap orang yang percaya katanya bahwa Yisus Kristus melahir dari alam. Dan setiap orang yang mengasihi. Dia melahirkan. Yang melahirkan. Mengasihi juga dia yang melahir dari. Jadi ini berkaitan dengan juga saling mengasihi. Nah saya percaya saudara. Iman kita akan bisa mengalahkan dunia. Kalau kita mempraktekan kasih. Dia bilang begini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Serta melakukan perintah-perintah. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu kita membeli perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya apa? Salah satunya adalah saling mengasihi. Betul? Dan dikatakan-katakan. Sebab semua yang lahir dari alam. Apa? Mengalahkan dunia. Ngerti ya? Semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia. Saudara percaya? Saudara yang lahir dari alam mengalahkan dunia. Apa itu? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Iman percaya kita kepada alam. Untuk mempraktekkan kasih. Ini akan mengalahkan dunia. Karena dunia sudah balas dendam. Dunia itu berlawanan. Tidak bisa mecing. Makanya saudara. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas sekali. Jangan duduk sama pencemoh-pencemoh. Kalau saudara juga baca ini. Medsos kita saudara. Kalau tidak hati-hati. Bisa sakit hati loh saudara. Bisa kepahitan. Padahal juga itu saudara bukan. Apa juga bukan. Juga benar-benar. Itu orangnya dasar-dasar. Ya dosi lah kita aja. Saudara kita sekarang. Mau duduk sama-sama pencemoh. Nah ini loh. Lewat peksos. Bisa kita rame-rame. Loh dingin orang. Haleluya. Ya tertobat lah saudara. Ya. Kenapa? Saudara-saudara. Semuai lah indahnya Allah itu mengalahkan dunia. Itulah Pak. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Nah kalau kita bisa saling kasih. Berpercaya tangan Tuhan. Ya. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Dan kasih itu bukan dengan pakatan saya. Tapi harus. Siapa? Pan Sihye ini. Pan Sihye ini. Saudara dia adalah anak adopsi. Suatu waktu saudara bapak namanya ini. Karena juga bekerja di Pakistan. Melihat satu bayi yang dibuang. Karena juga dia ini. Lihat itu pun ditolkampah saudara. Dibuang. Jadi saya gak tau lah. Anak haram atau apa gitu loh saudara. Tapi diangkat. Sama dia saudara. Di bawah pulang. Di ramah. Sampai jadi besar. Dia. Waktu besar saudara. Dia jadi influencer. Dan menjadi fotomodal. Kalau ditanya saudara. Apa yang menjadi cinta-cinta. Saya kepengen tentunya beliin. Apa rumah. Buat papa mama saya. Haleluya. Haleluya. Ada aneh. Ada aneh. Ya cahuk begini ya. Ya saudara. Ya. Papa mama saya kan sipit semua. Kalau makanya belomu. Tanggung ya. Ini hidup kita. Kita ini sampah. Sia-sia. Gak berguna. Kalau gak ada Tuhan. Gak bisa jadi apa. Apa yang kita kerjakan. Orang yang punya. Punya duit. Atau saudara. Kalau gak punya Tuhan. Panyakan duit. Orang yang hebat. Waktu jauh krisis. Siapa itu yang di jaman. Yang punya segala-galanya. Waktu krisis. Ilang dalam satu hari. Hartanya. Stres. Makanya. Kalau kita memiliki Tuhan. Apa yang memiliki sekarang. Kasih ini yang kita bersifat. Kekuatan kita itu ada di dalam. Kesatuan kita. Waktu kita bersahati. Saling mengasihi. Ini yang diperingatkan oleh Tuhan Ibrani. Dikatakan. Akhir jaman. Untuk kita saling mendukung. Saling apa. Membangun. Saling tolong menolong. Saling mengasihi. Nah ini yang Tuhan mau. Nah kalau itu. Dan janganlah kita menjauh. Dan juga pertemuan. Tuhan tahu itu pertemuan apa. Itu adalah. Kompetasi. Saling. Kalau sebenarnya gak ada itu. Karena kekuatannya. Sedang. Nyatanya. Sama orang-orang yang ada di sana. Kita dulu juga bukan bersama-sama. Tapi Tuhan menemukan. Orang-orang yang. Mengasihi kita. Menerima kita. Apa. Adanya. Dan tidak. Ada apa-apanya. Dan hebat. Kita tunggu. Tepat. Belum pernah ada. Kasih di dunia. Sudara taruhkan tangan. Tidak. Biar sembuh. Hari ini Tuhan ingin kerjakan. Sesuatu yang. Lebih besar dari apa yang. Mungkin kau. Tidak pernah mikir. Tidak pernah mikir. Kasih ini. Yang mengubah hidup. Masuk dalam rencananya. Di dalam segala apa yang sedang-sendirah kita ada. Percayalah. Tuhan mengatakan. Dia adalah kasih. Ini yang dibutuhkan. Haruskan tanganmu tidak. Katakan saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk bisa boleh mengatakan. Terima kasih. hersuuzu IF忙. Terima kasih. Sufindu ador. Sufindu ador lagi. Nasis tapi. Nasis tapi. Dibisa. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Mengalir Mengalir Bahasa Bahasa Terima Mengalir 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 Dengan anugerah Dengan anugerah Ku kasih Terima ini Terima ini Lagi Lagi Satu kali Terima 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 Ya lembut Ya penuh Dengan sukacita Ya penuh Dengan nyaman Ya kasih Ya kasih Kami tidak bisa Membalas kasih Tapi bakailah hidup Kami ini Jadikan kami ini Tuhan Yang berharga Buat kerja Yang berharga Buat keluarga Yang berharga Tuhan Buat komunitasnya Ampuni kami Selama ini mungkin kami Menyimpan kebaikan Tapi hari ini di dalamnya Semua kebaikan itu di depan Masa Hanya kasih Yang memberikan Dalam diriku Ya Mengalir Aku percaya Aku percaya Mengalir Mengalir Kuasa Haleluya Mengalir 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 Yang terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dan kasih itu dirasakan Sampai setiap orang yang di sekitar kami. Dan dunia akan diubahkan Oleh kasih itu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih yang katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak-Ibu yang terkasih kita akan melanjutkan dengan penyerahan anak pada hari ini. Pada tujuh keluarga. Dan saya membacakan dari satu Samuel. Al-Fasal yang pertama ayat 27 dan 28. Dikatakan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah iya kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka disana menyembah kepada Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih. Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Hasil doa-doa kita orang tua. Memohon anak kepada Tuhan. Jadi kalau kita semua dipercayakan anak ini semua berdekat yang melimpah. Amin. Mereka milik Tuhan. Tapi kita yang akan mendidik mereka selama di bumi ini bertanggung jawab kepada yang Tuhan punya. Saya akan langsung mengundang keluarga. Yaitu dimulai dari anak. Alfredo Jefferson Ati. Papa Nita Nayel Ati dan Mama Wahmini Ati. Silahkan tujuh di depan ya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Jainin. Lalu yang berikutnya anak Arviero Zain Guterres de Guzmau. Papa Alian Mau Mama Agustina Christi. Silahkan. Nama anak-anak jaman sekarang bagus-bagus. Anak Benedict Angelo Gunawan. Papanya Edi Gunawan Mama Li Andriya Yanni. Silahkan. Anak Hansen Darrell Bless. Papa Iwan Mama Claudia Sibaurat. Silahkan. Berikutnya anak rival Joshua Haribin. Papa Zinar Haribin. Mama Reni Yuliana Nadea. Silahkan. Kemudian anak Sirena Yudin Budiman. Papa Yuri Budiman. Mama June Mary. Yes. Kemudian anak Valerie Leona Cahyadi. Papa Rico Cahyadi. Mama Lydia Nerissa Arviana. Yes. Oke. Ketujuh keluarga yang berbahagia. Dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Silahkan. Pak Iwan akan memimpin komitmen orang tua ketika mereka mencerahkan anak kepada Tuhan. Mereka justru mau bertanggung jawab. Mendidik anak-anak mereka di dalam jalan. Silahkan Pak Iwan. Komitmen orang tua. Demi iman dan pengakuan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa anak kami adalah karunia dan warisan yang paling berharga. Sehingga kami bersedia mengambil tanggung jawab. Dan berjanji untuk. Satu. Mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada anak. Sehingga ia secara pribadi. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mengerimanya sebagai Tuhan dan jurus selamat hidupnya. Dua. Mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan. Tiga. Menjaga anak dari pergaulan yang jahat. Termasuk media pergaulan. Yang dapat merusak hidupnya. Sehingga ia dapat membedakan. Dan melindungi dirinya dari hal yang jahat. Maka pada hari ini. Minggu 24 November 2024. Setelah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan berbless di hadapan Jemaat Yesus Kristus Tuhan. Yes. Tepuk tangan bagi komitmen para orang tua. Ya. Mari saya udah komitmen yang sudah ditunjuk. Masing-masing sudah ada. Silahkan para orang tua sudah ditunjuk. Kita akan mendoakan. Jemaat Tuhan juga. Mari kita mendukung mereka. Mari arahkan tanganmu kepada mereka. Kami membawa Tuhan ketujuh keluarga ini ya Tuhan. Dengan anak-anak yang sehat. Anak-anak yang akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Yesus akan tinggal di hati mereka. Mereka akan bertumbuh besar. Sehat Tuhan. Dan roh mereka menyalah-nyalah begitu. Oh Tuhan jiwa mereka akan bertumbuh. Semakin hari semakin dewasa. Penuh firman. Mereka penuh hikmat Tuhan ya Bapak. Dan kasihnya kepada Tuhan lewat orang tua dan teman-teman dan semua keluarga dan semua yang Tuhan percayakan. Mereka dipenuhi kasihmu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Panggilanmu yang pasti akan dikenapi dalam hidup mereka Bapak. Berkati para orang tua mereka Tuhan. Anak para papa dan mama mereka Tuhan. Penuh dengan pekerjaan bagaimana membawa anak-anak ini kepada yang punya. Mendidik dengan cara Tuhan. Jalan Tuhan. Firman Tuhan ya Bapak. Mereka akan menuntun anaknya ke jalan-jalan yang penuh dengan kasihkan dunia-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih perlindungan sepanjang Tuhan pertumbuhan mereka Tuhan. Dalam segala Tuhan godaan tantangan di dunia ini Bapak. Engkau melindungi sempurna Tuhan dalam kehidupan anak-anak mereka Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Juga kita semua yang punya anak-anak mari kita mendoakan anak-anak kita jemaat. Mari mendoakan anak-anak kita juga. Kita ingat anak-anak kita yang di rumah, yang di kega. Doakan. Sebut nama anak-anakmu juga di waktu-momen ini saja. Supaya anak-anak kita tetap di dalam arah yang benar. Di dalam jalan yang benar. Jalan yang Tuhan. Yes. Doakan anak-anakmu. Yang ada di sebelahmu kalau ada anakmu doakan ya. Yes. Kita mendoakan semua generasi kami ke depan Bapak. Mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan. Generasi yang benar-benar Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berharap hanya pada Tuhan. Dan hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Engkau mengenapi janji Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih berikan kami. Kasih karunia menjadi orang tua yang takut anak-anak Tuhan. Menjadi keladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya silahkan diabadikan foto bagi mereka masing-masing. Yes. Yes. Yes.